Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Oke salam sejahtera Satu berita paling panas, paling mengejutkan, paling baik untuk KJ Selepas KJ dipecat, ini yang berlaku kepada KJ Berita ini juga saya tak capetik daripada berita harian IMG Tawar Khairi kerja Kuala Lumpur Adakah bekas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin bakal menyertai klub bola sepak Johor Darul Takzim J.D.T Persoalan itu bermain dalam pikiran peminat bola sepak tempatan susulan hantaran terbaru pemilik klub itu Tengku Ismail Sultan Ibrahim di laman Instagram miliknya hari ini Denusi hantaran di Instagram story miliknya Tengku Ismail seakan memberi bayangan bahawa Khairi bakal menjadi ketua pegawai CEO J.D.T. pada masa hadapan Baru sejak Khairi dipecat Kini TMG mahu Khairi menjadi pengurus bola sepak Oh boleh Untunglah Khairi kalau dia setuju kan Bakal CEO ketua pegawai J.D.T. dan penasihat belia Johor Tulis Tengku Ismail yang turut memuat naik gambar beliau bersama Khairi Kenyataan Tengku Ismail itu mengihangatkan lagi suasana ketika Khairi yang juga bekas ketua pemuda UMNO Dilaporkan dipecat dari parti itu Bagaimanapun tidak mustahil bayangan yang diberikan Tengku Ismail itu menjadi kenyataan Dengan Khairi dilihat memiliki ciri-ciri kepimpinan yang tinggi selain berpengalaman Sebagai menteri belia dan sukan Sementara itu Khairi turut membalas tantaraan itu di Instagram rasmi Beliau dengan gambar yang sama Bersama Baginda dengan komen One daughter close Author Will open rezeki di tangan Tuhan Bekas Menteri Kesehatan dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Itu pernah menjadi Menteri belia dan sukan Pada Mei 2013 sehingga Mei 2018 Khairi yang juga bekas ketua pemuda UMNO Itu dipecat daripada UMNO semalam Seti Usaha Agong UMNO Datu Sri Ahmad Maslan Dilaporkan mengesahkan Khairi Jamaluddin dan bekas Aliparlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar dipecat daripada UMNO Beliau dilaporkan berkata Kedua-duanya dipecat parti disebabkan Pelanggaran disiplin parti Mengikut pelembagaan UMNO Kerana kesalahan ketika pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe dan like dan komen share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Oke berita hari ini saya mengungsikan kepada anda Daripada sinar harian Isu pakar HDB KPKT sedia ambil tindakan perundangan Sialam Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan Perundangan kepada pihak yang membuat Tomahan fitnah dan cobaan menghasut rakyat Susulan membawa Membawa masuk pakar luar untuk berkongsi kepakaran Dan pengalaman berhubung isu perumahan Menterinya NGE Cor Ming Berkata tuduhan setengah pihak berkepentingan Politik bawah perkongsian pakar perumahan Daripada lembaga perumahan dan pembangunan HDB Singapura Dibuat bagi mengisi kelemahan Penjawat awam Malaysia adalah tidak benar dan berniat jahat Menurut beliau tuduhan tersebut adalah Satu tindakan provokasi yang berburuh fitnah Penjawat awam di KPKT sentiasa memberikan Kitmat yang terbaik dengan penghasilan berbagai dasar Seperti dasar perumahan negara Dasar rumah mampu milik Dan program-program perumahan Holistik untuk rakyat di negara ini Malah penjawat awam telah berhikmat dengan cermulang Sejak dari pentabiran podana menteri pertama Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haji Sehinggalah ke hari ini Sinergi penjawat awam dan anggota pentabiran Telah melahirkan berbagai dasar program Dan polan-polan tindakan demi kepentingan Rakyat katanya dalam kenyataan pada Kamis Sebelum ini media melaporkan Malaysia Akan membawa masuk pakar Daripada agensi-agensi perumahan Singapura HDB Untuk menambah baik sektor perumahan di negara ini Menurut Korming Kerajaan Singapura bersetuju Menghantar beberapa pakar HDB Bulan depan untuk berkongsi kepakaran dengan Malaysia Namun demikian Perkara tersebut telah mendapat respon negatif Daripada beberapa pihak Dan mendasak pedana menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Campur tangan dan mengkaji semula tindakan tersebut Jelas Korming Niat untuk menyebut pakar dari negara luar Termasuk Singapura Dalam sesi seminar dan bengkel Adalah bagi mendapatkan ilmu dan pengetahuan Serta berkongsi kepakaran dalam bidang perumahan Ia agar Malaysia dapat bergerak kehadapan Dan relevan dengan perkembangan semasa jelasnya Tembahan beliau berkongsi kepakaran dan bertukar amalan Dalam sesuatu bidang untuk Bukan perkara baharu Malah telah dimulakan sejak dahulu lagi Dalam sistem kerajaan Malaysia bagi memberikan polisi Perancangan dan program terbaik kepada rakyat Menurutnya Malaysia melalui KPKT Telah melaksanakan berbagai kerjasama yang serupa Dengan berbagai negara lain Selain Singapura yaitu Astro Ria untuk meneliti Kaedah atau meneks makisma Dan polisi berkaitan pemajuan perumahan swasta Serta akta sawan Kediaman manakala India dalam pemajuan Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like dan komen Share supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info menarik yang ada di channel ini Berita hari ini saya mengungsikan kepada anda Daripada sinar harian Tidak apa kita dengarlah pandangan Ismail Sabri Anwar Bukit Martajam Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim